Halo Sobat Unpap, hari ini tepatnya tanggal 8 Maret 2021, Unpap akan melaksanakan wisuda yang ke-65. Wisuda kali ini merupakan wisuda kedua yang dilaksanakan selama masa pandemi. Nah, pastinya Sobat Unpap penasaran kan, gimana sih pelaksanaan wisuda selama masa pandemi seperti ini? Pelaksana wisuda Unpap dilaksanakan di Garuda Plaza Hotel dan berlangsung selama 3 hari. Dimulai dari tanggal 8 hingga 10 Maret 2021 dan dibagi menjadi 2 sesi perharinya. Sesi pagi dihadiri oleh 200 mahasiswa di 2 ruangan yang berbeda dan sesi siang dihadiri oleh 200 mahasiswa di 2 ruangan yang berbeda. Hal ini dilakukan agar mengurangi kemungkinan tersebarnya virus corona. Seluruh mahasiswa dan semua yang hadir pun sangat diwajibkan untuk selalu mengikuti protokol kesehatan, mulai dari pengecekan suhu, memakai masker, berjaga jarak, dan lainnya. Terima kasih telah menonton! Jadi rasanya jadi wisuda Unpap terbaik itu ya sangat terharu, bangga, terus gak usah dikatakan lagi lah. Kalau saya, yang pertama itu saya sangat bersyukur karena inilah sebenarnya awal daripada program-program kita ke depannya yang mana mahasiswa harus mengimplementasikan nilai-nilai, bersyukur kepada Allah, bersyukur kepada kedua orang tua, dan bersyukur kepada Unpap yang selama ini telah mencuport segala kegiatan kita. Yang dikangenin dari Panca Budi, yang pertama pasti organisasi saya, Permadiksi, itu persatuan mahasiswa bidik misi di Panca Budi. Di situ semua mahasiswa bidik misi, teman-teman saya yang sudah men-support saya, selalu mendukung setiap kegiatan-kegiatan bidik misi. Kalau yang dikangenin dari Panca Budi, saya rasa itu, saya merasa Panca Budi ini keren. Men-support segala kegiatan mahasiswa, dosennya juga sangat luar biasa. Semoga Panca Budi terus memeluarkan biasiswa-biasiswa bagi mahasiswa yang berprestasi, sukses, dan maju terus. Harapan saya, sekarang ini sebenarnya Panca Budi sudah sangat luar biasa untuk men-support pendidikan, khususnya di Sumatera Utara, dengan yang seperti dibilang rekan saya tadi, mengeluarkan banyak biasiswa untuk mahasiswa yang berprestasi maupun mahasiswa yang kurang mampu. Karena UNPAP maju di dalam menyongsong masa depan putra-putri terbaik bangsa, khususnya putra-putri terbaik Sumatera Utara. Ayo kuliah di UNPAP! Nah, Sobat UNPAP, begitulah rangkaian acara wisuda UNPAP yang dilaksanakan selama masa pandemi seperti ini. Selamat ya untuk para mahasiswa yang baru saja berwisuda, sehat terus dalam menjalani kehidupan dan mencapai cita-cita yang diimpikan. Salam sukses! Ayo kuliah di UNPAP! Terima kasih telah menonton!